Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Merse Galeri Sebelumnya jangan lupa subscribe, like dan komen di bawah ini Sekarang saya berada di Merse Art Dan di samping saya ada mas Eko Dia itu seorang owner bisnis kreatif Langsung aja mari kita tanya-tanya ke ownernya langsung Pertanyaan yang pertama itu dari namanya Merse Sebenarnya Merse itu apa sih mas? Jadi Merse itu adalah sebuah awalnya nama dari Divisi Sini Rupa di Teater Gerak Jadi dulu sebelum seperti ini Saya pernah proses di Teater Gerak di Yain Rukumen Kebetulan saat itu saya digugasi untuk jadi koordinator Divisi Sini Rupa Nah kami dari tim Divisi Sini Rupa membuat nama untuk Divisi Sini Rupa menjadi Merupah Sini Setelah itu tahun 2017 Desember kemarin saya wisuda Setelah itu saya membawa nama Merse Art itu untuk melanjutkan kegiatan saya di dunia kreatif Nah Merse itu kepanjangan atau nama apa? Iya Merse itu sebuah singkatan dari Merupah Sini Karena untuk penyebutan Merupah Sini itu terlalu panjang Dan dua kata itu terlalu panjang Jadi kita singkat menjadi Merse Dengan tujuan mudah diingat Itu saja Dan seperti nama asing Nah tadi kan masnya lulusan dari Iain Rukumen Nah di Iain Rukumen itu apakah ada lulusan khusus seni rupa Atau masnya belajar dari mana? Untuk melukis sendiri Dulu awal saya proses di atas gerak Itu ada teman saya Cewek namanya Mbak Hilma Nah dia ternyata Dia itu seorang pelukis khalis dengan pensil Setelah itu Mbak Hilma itu menggambar mas Project dan Mbak Iva Tapi proses gambarnya itu dari rumah Jadi dia membawa ke sanggar itu sudah jadi Nah saya lihat Wah gambarnya bagus ini Tapi sayangnya aku tidak melihat prosesnya Karena sebenarnya dari dulu saya cumpah gambar Tapi sempat vakum dari kontes sampai MA Kemudian lagi itu ketika saya melihat Bagi Hilma Terus setelah itu dengan trik Saya minta gambarin Bapak Ibu saya Tapi syaratnya gambarnya di sanggar Jadi kan matematik saya lihat proses gambarnya bagaimana Nah setelah itu jadi gambarnya saya bawa putang Dan di rumah saya nyoba Ada foto keluarga lah waktu itu foto kakak saya Saya nyoba gambar Dan ternyata usah Dulu kan sekolahnya di Ia Ino Kebumen Nah maksudnya itu ambil jurusan apa sih? Saya ambil jurusan PAI Loh kok PAI? Kenapa enggak jadi guru atau apa gitu kan PAI? Ya sekarang ya kalau Kenulusan Jurusan atau kita lulus dengan ijasa apa itu kan enggak menentukan pekerjaan kita Ya jelas saya menjalani apa yang saya sukai Terus selama itu Ibu saya meridui Ya saya jalankan Jadi untuk bisnis ini dimulai sejak apa? Ya sebenarnya ini Dikatakan bisnis ya bukan bisnis Ya bisa juga dikatakan bisnis kati Ya saya mulai belajar itu tahun 2014 2014 Tapi saya mulai Selama satu tahun setengah Proses belajar-belajar Dan waktu itu Baru ada teman yang pesan Waktu itu juga saya belum bisa Terima pesanan Tapi karena ada yang mendorong Apa-apa kamu bisa pesanan Dan sekalian untuk belajar Kamu mood enggak mood itu tetap Gambar bersih Karena kalau itu pesanan orang kan Kamu jadi benar-benar Dan itu Tahun berapa lah 2014 Jadi pertengahan 2015-16 Dan itu baru-baru ada yang benar-benar Salam Lebih semacam Untuk Pusat ini sendiri Mengeluarkan budget berapa? Jadi Itulah bedanya Kita bisnis Seorang Busnis kreatif Dengan Busin-businnya lain Jadi Kita modal awal Memang Ya untuk beli-beli bahan Itu modal awal kita hanya untuk latihan Jadi kita latihan itu menghabiskan Memang banyak bahan-bahan yang habis Karena kita Apapun kita coba Media pensil Penasaran Coba Cet air penang Sobatel Dan minyak Tapi untuk sekarang ini Saya lebih Mengfungsan pada sobatel Dan Serbuk Oyan Kalau dulu Lumayan besar Karena alat Kita terpaksa Selvi Di tempat sini Di modal sini Kita harus beli online Kalau sekarang Eh ternyata Dengan modal sedikit Dan bahannya Mudah dicari Kita bisa Tetap berkarya Dan Menerima Pesanan Nah kalau untuk produk dari Merse itu Ada apa Ada Produk kan Kayak Sobo Kayak Jadi Ada beberapa yang saya seriusi Yaitu Yang jelas Lukis wajah Terus lukis dinding Dan juga Kadang juga ada orang yang pesen itu Lukis di kayu Kaleman Tapi yang paling Dominan itu Lukis wajah Dan lukis dinding Kalau untuk Tanif Buat Khususan dinding Atau Lukisan wajah Itu Serang Kalau untuk Lukis dinding Itu Tergantung Dari Kemersanya Untuk Teka Sekolah Rumah makan Atau Rumah Pribadi Jadi Kita Ya dari Kesemua itu Saling Kita kisaran Dari 100 Sampai 150 Per Masjid Untuk lukis dinding Kalau lukis wajah Kebanyakan Lukis wajah Itu Hitungannya Per wajah Jadi ukuran Dari A4 A3 Dan seterusnya Itu hitungannya Per wajah Jadi satu Kertas Seumpama Taruhlah Harga 50 Kalau ada Dua wajah Berarti 100 Dan seterusnya Dan untuk Harga Lukis wajah Sendiri Itu Relatif Jadi saya juga Tidak matok Harus Segitu Karena saya juga Yang penting Apa yang Saya lakukan Itu Bisa Bermanfaat Untuk orang lain Dan area saya Bisa Dikoneksi Orang lain Sampai sekarang Pemesan Lukisan Masjid Itu Dari Kebumen Kah Atau Dari luar Kota Jawa Atau Bahkan Nah negeri Ya Karena Kita kan Hidup Di jaman Modern Di jaman Media sosial Jadi Sebisa mungkin Saya memanfaatkan Media-media sosial Dan Alhamdulillah Ya Sudah ada Yang dari Luar kota Luar pulau Dan Luar negeri Juga pernah Masjidu dari Hong Kong Nah Boleh diceritain Sedikit Gimana Suka Dukanya Berkecimbung Di dunia Bisa Dan Dan ini Termasuk Pekerjaan Pekerjaan Jika di Palatang Pekerjaan Ini pekerjaan Yang paling Menyenangkan Karena kita Sudah Senang Menyalurkan Kofinya Kita dapat Upaya Upaya Nah itu kan Susah Eh sebenarnya Nah Jalan sekarang itu kan Selain minyak Yang Usaha Seperti ini Nah itu Apakah Masnya itu ada Trik tersendiri Untuk menarik Konsumen Atau Ya Memang sih Kalau Yang sama-sama Seperti saya Di Bidik Keras itu Khususnya Untuk orang Pemuda Memang sekarang Lagi Kencar-kencarnya Karena Mereka juga Banyak Banyak Gila-gila Gila-gila Mereka Dan mereka Suangkan Di Medianya Masing-masing Ada yang Di Desen Grafis Ada yang Di Bukisan Ada yang Di Medah Kayu Tapi kan Bagaimana Saya tetap Dikasertahan Ya karena Pertama Saya tetap Konsisten Di bidang Yang saya Berluki Dan saya Benar-benar Cukai Itu Dan juga Uniknya Lukis wajah Itu Walaupun Objek Yang kita Gambar sama Dari Lima penulis Yang berbeda Itu hasilnya Akan Beda Jadi Hasil Koresannya Itu akan Beda Jadi Untuk Konsumen Kita Tidak perlu Ribet Cari-cari Konsumen Mereka Akan Datang Sendiri Mereka Tertarik Pada Asil kita Dan Kunci Kita Tetap Belajar Belajar Tidak Hanya Gambar Ketika Ada Pesenan Jadi Bisa Mungkin Tetap Ada Waktu Untuk Gambar Pernah Tidak Ada Konsumen Itu Yang Kurang Puas Dengan Lukisan Nasnya Dan Itu Kenapa Ya Pernah Waktu Itu Kalau Tidak Salah Jadi Itu Argumen Silahat Jadi Jadi Itu kan Ngotak Lewat Media Sosial Lewat Instagram Youtube Minta Lukisan Dan Ngirim Foto Saya Minta Foto Foto Yang Lain Karena Itu Foto Menurut Saya Itu Foto Yang Sudah Ngeblur Karena Fotonya Foto ATP ATP Yang Masih Apa Bukan KTP Foto Di Ijasa Itu Karena Dia Itu Pengen Gambar Armadu Babaknya Apa Itu Saya Minta Kalau Kalau Nggak Ada Foto Yang Lain Discan Terima Discan Dan Nggak Bisa Terus Saya Sobat Tapi Nanti Kalau Hasilnya Kurang Maksimal Saya Mohon Maaf Karena Fotonya Kurang Bagus Ianya Ia Ia Aja Katanya Ya Nggak Bapak Mas Nanti Apa Saya Persayakan Sama Dengan Gambar Tiga Hari Sama Konya Kita Kurang Tiga Tiga Hari Setelah Itu Saya Foto Kirimkan Eh Ternyata Itu Banyak Kompor Jadi Mas Itu Hidungnya Kurang Mancung Mas Itu Apa Depirnya Kurang Gini Kurang Gini Kalau Aja Konsumen Yang Mengirimkan Gambar Sama Gambar Itu Harus Yang Jelas Jangan Yang Jelas Iya Sebaiknya Yang Jelas Karena Untuk Kasih Yang Lebih Baik Itu Foto Yang Jelas Jelas Tentangan Untuk Zaman Sekarang Itu Foto Kamera Sampi Dan Kamera Jahat Itu Susah Jadi Mukanya Kelihatan Datar Putih Putih Semua Nggak Ada Bayangannya Itu Untuk Saya Pribadi Itu Menyuliskan Mohon Maaf Ya Jangan Bersingung Oh Jadi Untuk Para Kalian Yang Mau Pesan Lukisan Kemas Merse Ini Suatannya Itu Yang Jelas Jangan Flur Atau Jangan Pakai Kamera Jahat Kalau Buat Kita Yang Pengen Belajar Melukis Menggambar Itu Apa Boleh Ya Sangat Sangat Diperbolehkan Kita Juga Kami Juga Apa Tahun Kemarin Kita Juga Mengatakan Program Bersama Juga Tergerak Untuk Mengatakan Gambar Bareng Dan Itu Enggak ada Biaya Sudah Sabun Kita Gratiskan Karena Saya Juga Merasakan Dulu Saya Pernah Ya Basisnya Saya Untuk Hidang Jadi Disitu Berat-berat Merasain Jatuh Bangunnya Ya Enggak Perlulah Saya Tarik Untuk Mereka Yang Mengelajar Karena Bagipu Teman-teman Yang Mau Berproses Itu Prosesnya Bagus Ketika Proses itu Membuat Cantu Teman-teman Jadi Kita Berproses Belajar Apapun Itu Kegiatan Kreatifnya Apapun Itu Bobinya Insya Allah Akan Ada Balasan Baik Dari Tuhan Karena Yang Namanya Kelebihan Itu Adalah Hakilat Jadi Kita Tetap Apa Mempelajari Kelebihan Kita Itu Adalah Bentuk Rasa Sebur Kita Bupada Tuhan Itu Barangkali Mbak Sinta Untuk Mas Merse Yang Sudah Memangkan Waktunya Untuk Kita Wancarai Dan Yang Sudah Memberikan Motivasi Untuk Kita Semua Dan Bagi Kalian Yang Ini Lebih Tahu Dalam Lagi Tentang Merse Bisa Cek Ke Merse Merse Yaitu Ada IG At Merse Underscore Art Dan Ada Facebook Itu Eko Supriator Sekian Wawancara Kali Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima kasih.